belanja di jepang Rp 500.000 dapat apa aja cek GASKUN nah ini segini barangnya kita buka unboxing kita buka langsung ya ini tadi aku belanja sekitar Rp 500.000 600.000 lah ya yang pertama kita dapet apa yang pertama kita dapet jus jus ini jus harganya sekitar Rp 300.000 berarti sekitar Rp 30.000an lah Rp 25.000an satu kita dapet jus aku belanja Rp 600.000 tadi Aduh asa karampok terus dapet apa dapet ini ini apa Mi Mi Landa ini ya Mi Landa Mi Landa ini halal ya halal Mi Landa ini kalau kalian makan ini aduh ladanya ampun lada pisan menangis menangis terus dapet apa pemirsa aku terus ini dapet ini nih set apa ini ini buat menu diet ya jadi kayak oatmeal dicampur ah teing kayak bala-balaan suka teing campurannya oatmeal-outmealan kayak gini ini harganya sekitar Rp 70.000 Rp 60.000an lah Rp 60.000 segini ya ini buat menu diet jadi kalau kalian mau diet pakai yul-yul-yul nyok jangan ruwai gorengan terus dapet namanya lagi kayak lah tadi aku udah dicukur ya te terus dapet ya iya nah ini ini tuh adalah makanan kalian kalau di Indonesia ini namanya Sardin Cheese Sardin Cheese Sardin Cheese te apa tuh gaya ya kayak gini nih ya ini harganya segini tuh Rp 10.000an lah ya segini Rp 10.000an murah kan aku beri berapa 1 2 3 4 go ya aku beli 5 ya 5 berarti totalnya Rp 60.000an lah Rp 50.000an ya kenapa aku beli yang kayak gini soalnya korea masaknya soalnya kan mau puasa kalau sahur tinggal dibuka kosong 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 dikit langsung jadi oke selanjutnya kita dapet nah ya brokoli brokoli beku ya ini kalian kalau mau hidup sehat setidaknya kalian tuh mau makan gini ya kayak domba-domba kayak gini ya eh bukan domba tuh ini namanya brokoli kayak gini ya pokoknya yang ijo-ijo kalian harus ada makanan yang ijo-ijo biar kalian sehat selanjutnya naon dari ini harganya sekitar Rp 25.000an aduh tempat nab ya terus kita ada apa disini gaya ada daging ya ayah daging daging ini ini dagingnya apa tulisannya teh putorino mune mune itu sini mune itu dada ya bagian dada bagian dada segini harganya sekitar Rp 1.200.000an 120.000an lah ya 120.000 Rp 2 kilo nah ini dada gak ada tulangnya tapi ayah kulitnya mantap oke selanjutnya naon dari selanjutnya selanjutnya orang dapet naonnya yuk nah ini halalnya ini halal jangan makan yang haram-haram kalian teh ya nah ada logo halalnya ini teh cabe dari Thailand, Vietnam, Bangkok ah pokoknya mah oke kalo bahasa sudah namanya cengik nah pokoknya mah lada katanya kalo makan ini kalian tuh kenal buat kalian yang disini bakal keluar api bro ini harganya sekitar Rp 300.000an kalo gak salah ya Rp 330.000an lah segini ya Rp 30.000an ah terus selanjutnya aku dapet naon dari yuk teh yuk teh sayur-sayuran OG jadi kalian jangan lupa untuk makan sayur ya nah ini sayur-sayuran kayak gini nih ini harganya sekitar Rp 200.000an lupa lagi eh Rp 200.000an lah pokoknya segini tuh ini Rp 200.000an ya nah sayur-sayuran campur ini dikubahakan ini sayur sop ini kubahanya pokoknya makanya aku butuh mama istri nah selanjutnya aku juga dapet naon yuk teh ini daging ayam salah chicken salah chicken jadi kalo nanti pas sahur-sayuran jadi tinggal di cing gitu lah cing doang ya jadi 100 gitu jadi langsung dimakan gak usah dimasak nih langsung bisa dimakan riul lah pokoknya namanya bisa nih ini harganya sekitar Rp 210.000an seperti ini Rp 22.000an lah Rp 20.000an lah ya Rp 22.000an segini nih nah lu gak asal asal kenapa tadi pas bayar tau-tau hah? Rp 5.500? oh oh bro terus dapet nih aku juga belinya 2 ya 2 tuh belinya 2 jadi dapet 200 anjiri nah terus kita disini juga dapet tadi tembelin namanya iya bumbu bumbu yang nyumjiking yang nyumjiking bahasa koreanya iya mah tuh woy kangkoku woy korea woy sekarang udah harinya sehingga jungkuk nangin nah dapet ini juga 2 ini harganya sekitar Rp 10.000an lah ya Rp 10.000an bumbu bumbu ini tuh Rp 10.000an terus dapet naun yang terakhir yang terakhir itu eh bukan terakhir nih ada bawang daun bawang daun ini segiti harganya sekitar Rp 8.000an ya tuh kalau dipilihkan Rp 85.000an Rp 85.000an eh Rp 8.500an lah Rp 9.000an lah Rp 10.000an lah Rp 10.000an nah jadi yang terakhir aku dapet apa ini nih Rp 10.000an jadi gitu aja ya aku tuh Rp 500.000an tuh dapet segitu worth itnya kalau di Jepang ya lumayan lah ya dan di Jepang masih gak mahal ya gimana menurut kalian Rp 500.000 worth itnya kalau di Jepang segitu coba komen kalau kalian Rp 500.000an udah dapet naun way tadi kampung kalian tahu tempe naun subscribe 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 kemana subscribe video video nya video video pertama ay